Hai guys, balik lagi dengan ini bro, di channel ini bro, di channel ini bro, di channel ini dan kali ini saya main minecraft lagi teman-teman dan di video kali ini aku akan membagikan ke kalian yaitu toolbox mcpe yang udah support 1.17.41 coy nah ini udah beberapa bulan yang lalu itu minecraft update tetapi belum ada toolbox coy itu sampai komen ku tuh dipenuhin dengan bang toolbox kapan toolbox kapan aku sampai capek coy, aku bales sabar-sabar, belum rilis, belum rilis, aku bales gitu coy, karena saking banyaknya ya dan akhirnya ini udah update, udah rilis, nah kita langsung aja mereviewnya coy, let's go oke teman-teman, jadi disini tuh aku memakai toolbox yang buatannya facial yaitu liquid bounce coy nah ini adalah toolboxnya, teman-teman itu iconnya udah berubah jadi liquid bounce itu yang normalnya itu kayak gambar pacul lalu backgroundnya hijau atau coklat gitu nah sekarang menjadi gini coy, ini karena modifan facial itu ya teman-teman, selaku developer dari Rayclean toolbox ini nah jadi ini adalah toolboxnya, kita langsung aja buka coy dan disini tuh aku tidak sama sekali nge-crash ya teman-teman, ini aku udah 3 kali coba dan gak nge-crash coy tapi mungkin ini juga karena minecraft ku ori, kan ori itu 64 bit ya teman-teman, nah itu bakalan gak nge-crash coy kalau kalian pakai minecraft ori, tapi jika kalian seperti memakai minecraft yang crack, yang 32 bit nah itu nanti kalian bakalan nge-crash coy nah tapi aku tau solusinya untuk kalian yang nge-crash coy, yaitu caranya dengan seperti ini bentar, ini aku keluarin dulu ya teman-teman kalian buka link yang ada di deskripsi, yang namanya itu toolbox fix crash, nah itu kalian buka aja nah setelah buka, kalian langsung aja ini coy, nanti tampilannya bakalan kayak gini kalian ke open toolbox, nah nanti bakalan membuka toolboxnya lalu kalian ke reset startup option, nah ini kalian pencet terus aja spam juga gak apa-apa coy, karena ini aku juga spam nah setelah seperti itu, kalian ke launch, nah nanti bakalan ngebuka toolboxnya sendiri atau liquid bounce-nya ini ya teman-teman, nah ini bakalan ngebuka kayak gini nah nanti bakalan gak nge-crash sama sekali coy tapi disini aku tadi tuh gak memakai cara itu, tetap gak nge-crash coy bagus banget ini, update yang luar biasa ya teman-teman nah disini kan udah masuk ke dalam toolboxnya ini, ini bisa login xbox coy jadi jika kalian seperti main server itu kalian bisa tapi jangan server yang ofisial ya teman-teman, nanti kalian bakalan hakunya dibanet kalau pakai toolbox, nah jadi jangan coy tapi kalau kalian mainnya seperti seru-seruan sama temen kalian nah itu gak apa-apa coy, tapi kalau untuk ofisial kayaknya tidak coy, karena itu bakalan di-ban nah kalau di-ban nanti kalian gak bisa main lagi nah teman-teman, disini kan aku udah masuk ke dalam boardnya ya nah ini udah ada keliatan minimapnya itu lalu disini juga ada pop-upnya dari toolbox itu coy untuk pop-upnya itu gak ikut berubah sama iconnya kayak tadi ya jadi ya masih sama coy nah disini tuh juga bisa kita buka coy pop-upnya ya masa gak bisa dibuka kan percuma coy jadi disini kita langsung buka aja seperti ini nah ini nanti bakalan ada fitur-fiturnya seperti movement, words, render, command, dan lain-lain masih banyak banget coy dan disini untuk informationnya ini developer yang membuat claim ini tuh adalah facial ini coy oke terima kasih banget buat facial dan juga developer resmi dari toolboxnya udah merilis ini coy jadinya saya bisa mereview toolbox ini karena banyak request coy nah kayak gitu lalu ini change locknya untuk update-updatenya kayak gitu ya teman-teman oke kita langsung aja ke movement ini nah ke movement ini disini ada flying, nuclip, psr, charm, dan banyak lagi coy waduh ini banyak banget untuk boardnya ini juga nih ada nuc ada bridge builder juga buat kalian seperti main skyward nah kayak gitu-kaya gitu disini juga nih yang paling bagus nih disini untuk yang di orders nah itu ada fitur unlock coy jadi disini kita bisa membuka gambaran yang ada gemboknya gitu teman-teman nah disini kita coba ke render kan di x-ray ini kan ada gemboknya teman-teman nah ini kita gak bisa pencet coy gak bisa dibuka gitu nah jadi caranya kayak gini coy ini bisa kita buka dengan cara kita ke orders lalu ke unlock ini nah ini kita pencet kita aktifin kayak gini nah lalu ke render juga lagi nih nah itu yang gemboknya bakalan hilang coy dan yang bridge builder tadi itu juga bakalan gemboknya itu gak ada ya teman-teman bakalan hilang jadi kita bisa aktifin kayak gini coy eh tapi ini cuma tipuan teman-teman ini cuma buat clickbait aja ya jadi disini tuh unlocknya itu gak berpengaruh sama sekali jadi ya itu cuma ngilangin gambaran gemboknya aja coy tapi untuk fiturnya tuh gak bisa aktif sama aja jadi cara aktifinnya tuh kalian tetap menonton iklan coy waduh jadi disini kalau kalian pengen main toolbox kalian harus menonton iklan coy nah jadi cara nonton iklannya tuh kayak gini oh iya disini tuh iklannya bisa unlimited ya teman untuk waktu premiumnya jika kalian pengen premiumnya itu bisa unlimited coy jadi jika kalian pengen main 100 jam nah kalian bisa coy kalian nonton iklan terus itu beberapa kali sampai waktunya premium itu 100 jam coy tapi disini nanti aku bakalan targetin 100 menit ya teman-teman biar gak kelamaan juga dan videonya gak kepanjangan juga coy nah jadi disini kita langsung aja aktifin caranya kita cari yang gembok kayak gini lalu kita klik kayak gini nah nanti bakalan muncul kayak gini kita ke watch at ini coy kita watch at nanti bakalan muncul iklannya dan ini nanti bakalan aku sensor ya teman-teman karena tidak diperbolehkan nah ini setelah kalian nonton 1-2 detik kalian keluar aja lalu kalian masuk ke liquid bounce nya lagi coy atau toolbox nya nah ini bakalan loading lagi dan itu waktu premiumnya bakalan muncul 15 menit nah itu kayak gitu ya teman-teman ini 15 menit nih nah ini kita resume aja jika kalian cukup dengan 15 menit yaudah kalian 15 menit ini dulu lalu kalian tambah nanti tapi jika kalian merasa gak puasan kalian pengen yang lama-lama banget sampai tak terbatas nah itu kalian tinggal tambahin lagi coy dengan cara kalian tap tombol plus itu yang ada di menitannya nah kalian tap ini lalu ke watch at lagi coy nah ini kalian tonton 1-2 detik aja lalu keluar lagi dan buka toolbox nya lagi coy nah kayak gini terus menerus ya teman-teman dan disini tuh bagusnya itu bisa unlimited itu coy jadi bisa sampai 100 jam itu bisa berbeda dengan toolbox yang official store ya teman-teman yang itu mentoknya atau batasnya sampai 30 menit aja teman-teman nah disini bisa full bisa sesuka kalian jadi itu lebih bagus banget coy makanya aku share nya yang ini ya teman-teman nah disini udah nih ini lagi ini nanti bakalan jadi 45 menit dan mungkin ini kita bakalan cepetin ke 100 menit ya teman-teman nah jadi kita langsung aja skip coy atau enggak time lapse deh nah seperti itu teman-teman nah oke teman-teman ini 88 menit jadi habis ini bakalan menjadi 100 menit coy nah kita tunggu aja ini masih loading nah itu udah menjadi 100 menit coy waduh banyak banget ya teman-teman itu artinya 1 jam setengah lebih coy itu banyak banget teman-teman kalau kalian main seperti survival biasa atau enggak jalan-jalan itu udah cukup ya teman-teman nah jadi seperti itu ini banyak banget dan jika sudah seperti itu kalian bisa aktifin yang tergebok-tergebok tadi seperti x-ray nah ini bisa kita pencet nah ini udah bisa aktif kayak gini coy waduh ini udah bisa melihat ke bawah ya teman-teman dan ini juga bug nya udah di fix yang versi sebelumnya kan versi berapa ya 1.34 nah itu block ornya tuh bisa sampai di atas-atas coy kalau kalian gak percaya kalian bisa kunjungin ke video sebelumnya nah itu ngebug coy aneh coy bug nya nah ini udah di fix jadi ya kita udah bener ini coy udah bisa melihat or-or yang berada di dalam tanah nih ini seperti ada iron kan di bawah ini nah ini coba kita matiin nah ini kan gak kelihatan ya teman-teman tapi tadi pas kita aktifin itu kelihatan nah ini kita gali aja nah kita gali seperti ini nah kita gali lagi nah itu udah muncul ironnya coy itu bisa kelihatan teman-teman nah ini ironnya nih jadi ya ini sangat membantu banget buat kalian yang seperti mencari or-or yang lain dengan cara cepat dengan cara instan nah kalian pake toolbox ini coy buat x-ray nya ya teman-teman jadi ya mantep banget coy ini juga x-ray nya bisa dibuat only or gitu teman-teman or tertentu seperti kita cari diamond aja ini yang diamond ini kita dekaktifin aja lalu apa ya ironnya juga kita dekaktifin coy nah kayak gini ini bakalan only diamond coy eh ini emerald atau diamond ya oh ini emerald coy salah diamond yang ini nah ini bisa kita aktifin nah jadi kayak gini coy ini bermunculan ya teman-teman kayak bintang-bintang saling jauh seperti itu karena diamond emang letaknya tuh agak dalam jadi ya kayak gini coy jauh semua ya teman-teman tapi ini bener-bener diamond coy jadi jika kita gali kesana itu nanti bakalan muncul diamond coy jadi ya kita bisa mendapatkan dengan cara mudah tanpa harus bekerja keras menggali-gali menghitung dengan teori ya teman-teman waduh mantep banget ya coy oke jadi kegunaan x-ray kayak gitu ya teman-teman kita coba ke kill aura kill aura itu di combat nah kita bakalan aktifin kill aura lalu kita cari mob-mob coy nah disitu ada banyak gitu coy kita bisa menjadikan mereka kelinci percobaan kill aura ini coy jadi jika kita deketin mereka nah dia bakalan kehit-hit coy nah kesakitan teman-teman padahal kita gak ngapa-ngapain cuma mendekatin aja teman-teman mau beri makan nah kita coba beri makan bunga nih yang gak dapet kita harus hancurin yang bawahnya nah ini dapet bunga nih nah mantep kita bakalan coba makanin kudanya itu kita coba aja nah oke kita deketin kudanya tapi kudanya malah kehit coy karena dia itu kena kekuatan area kita coy waduh kena kill aura ya teman-teman jadi ya di sekitar kita itu kayak ada benteng yang melindungin kita coy jadi untuk mob-mob seperti monster itu gak bisa mendekatin kita coy nah jadi mantep banget ya teman-teman oke kita offin kita lanjut lagi kemana ya ini untuk teleport to player jika kalian main multiplayer nah kalian bisa gunain teleport ini jadi kalian bisa berpindah-pindah ke tempat kalian tanpa harus mengetik komen-komen yang lumayan banyak gitu coy nah jadi seperti itu ya lalu kita lanjut lagi di board disini ada bridge builder dan disini tuh udah waktunya sore hari kita coba kesiangin hari dulu kita ke time lalu ke die nah kayak gini lalu kita cari blocks oh disini kita udah dapet blocks coy nah kita bakalan ke apa ya ke atasin dulu ini kan bridge builder ya teman-teman bridge builder tuh artinya kita bisa membuat jembatan coy nah disini kita aktifin dulu nah seperti ini lalu kita langsung menuju ke sana coy langsung jalan aja ini aku cuma megangnya itu arrow yang ada di tombol arrow yang ada di pojok kiri itu ya teman-teman jadi ya kita gak ngetap-ngetap ini coy ini aku cuma pegang ini aja nah jadi kita bisa jalan coy nah ini kita jalan aja itu bakalan nge-bridge sendiri coy kita juga bisa mundur lompat juga bisa eh gak bisa deng gak bisa coy malah jatuh ya nah jadi kayak gitu nah kita coba kayak gini lagi kita tinggal jalan-jalan kayak gini aja nah waduh mantep banget ya teman-teman ini bisa nge-bridge sendiri ini biasanya dibuat cheater untuk skywire atau gak badwire itu sangat curang banget coy karena tidak memakai skill tangan kalian sendiri dan ya itu curang coy tapi kenapa aku juga ngeshare kayak gini ya ya mungkin penonton ibrace dergantara itu pada tau kalau ini curang dia makanya cuma untuk hal-hal yang bermain bersama temannya bukan untuk ngerugi orang lain nah itu kayak gitu coy kemungkinan waduh iya kali coy oke jadi untuk bridge builder seperti itu ya teman-teman kita lanjut lagi ke gift item nih nah gift item nih nah disini kita seperti survival itu kalau kita main survival multiplayer bersama teman gitu nah itu kan netherite susah dicari ya nah kita bisa ambil netherite kayak gini coy langsung kita add atau enggak kita sihir dulu teman-teman kita enchant dulu seperti ini kekuatannya sharpnessnya ketajamannya kita level ini tuh coy 32.767 waduh dan ini pendangnya kita kasih nama dengan pedang nibras pake siat waduh mantep banget ya teman nah ini langsung aja kita add oke mantep banget ini ya kenapa belum coy aduh salah coy salah nah ini udah teman-teman waduh ini pedang nibras namanya mantep banget coy itu untuk kekuatan dari enchantnya tuh aku ke sharpnessin dan juga ke knockback knockback itu jika kita mukul itu bakalan mental jauh coy kan knockback itu kayaknya maksimal level 3 ini levelnya 32.000 coy itu mentalnya seberapa tinggi coy dan ini juga sharpnessnya itu sangat tinggi jadi jika sekali hit bakalan mati dan menghilang kok enggak menghilang coy aku kira mental gitu ya ternyata enggak coy nah jadi kayak gitu jadi ini bakalan satu hit aja ke mob kayak gini coy nah satu hit aja jadi ini menjadi pedang sakti pedang dewa coy mantep banget nah tuh mati tuh waduh oke teman-teman mungkin videonya segini dulu jika kalian suka dengan video ini kalian bisa tegalkan like share komen dan subscribe dan jika kalian pengen download toolbox ini kalian bisa cek link di deskripsi kalian download dan jika kalian pengen via mediafire kalian bisa cek link di discord coy kalian langsung aja join discord nah itu cara curang coy diam-diam ya nah oke jadi seperti itu like 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 dan jangan lupa subscribe sampai jumpa di video selanjutnya coy see ya shindayu sub indo by broth3rmax